Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang umum riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jangan sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada boom. Bisnis Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis, 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 lari, oke. Monga, 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 monga. Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimbo, hasilnya berusaha sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau kemana, Mas? Ini pengelampang kerja. Pengelampang kerja. Pengelampang kerja. Yaudah, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mau kembali kerja, Mas. Ini mau kirim lamaran. Karena saya kerja sulit, Mas. Yang sabar ya, Mas. Tetap semangat. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Maksimbo, mesinnya pengusaha sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksimbo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maksimbo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maksimbo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksimbo.com Maksimbo, mesinnya pengusaha sukses. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu. Kebenarnya harus. Saya lanjutkan kajian tentang ciri-ciri istri salihah dari kitab Sifatul Zawja'a Salihah karya Syekh Amr Ibn Abdul Man'im Salim. Hafizhullah Ta'ala wa'afahu wa syafahu min kulli afiyatin wa balain. Ciri khas istri salihah selanjutnya adalah Husnul madhari wa tibur rehi. Penampilannya sedap dipandang dan bau badannya harum dan wangi. Maka diantara hal yang menjadi sifat dan karakter istri salihah adalah suka berdandan dalam pengertian, suka memperhatikan penampilan fisiknya, terutama ketika dihadapan suaminya. Sehingga karena dia adalah seorang yang suka merapikan diri, mempercantik diri dan berdandan, maka wanita ini hasanatal madhari. Madhari tampilan lahiriahnya adalah hasanah tampilan lahiriah yang sedap dipandang dihadapan suaminya. Sehingga matanadara ilaiha, jika suami memandang, memandanginya asarathu, maka istri ini membuat senang dan gembira suami. Dan karena dia adalah orang yang wanita yang suka berdandan untuk suaminya, bukan suami tetangga tetangganya, namun suaminya. Maka mata suami tidaklah tertuju pada diri si istri, tertuju dan melihat sesuatu yang tidak nyaman dan tidak disukai oleh suami. Dan suami pun tidak mencium dari istrinya, ma bau, ma yasu'uhu min rehin, bau yang tidak sedap. Inna mahiya hanyalah istri yang salihah karena semangatnya untuk memperbagus tampilan lahiriah dihadapan suaminya. Tidaklah terlihat dari istri ini kecuali sesuatu yang menyebabkan hati itu senang dan sesuatu yang menyebabkan makin cinta kepadanya. Sebagaimana kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dilihat oleh Nasai, ketika Nabi ditanya tentang khairin nisai sebaik-baik istri atau sebaik-baik wanita, maka Nabi sebutkan diantara sifat khas, sebaik-baik wanita atau istri adalah Engkau senang jika menyenangkanmu jika menyenangkan jika suaminya memandang. Nah menyenangkan jika dipandang ini mencakup sejumlah kemungkinan makna. Dan ini mencakup beberapa kemungkinan makna. Yang pertama, Hasan al-Madhari. Sedapnya tampilan lahiriah. Dan untuk terwujudnya sebab sedapnya tampilan lahiriah, maka poin yang kedua adalah Jamal al-Thiyabi. Pakaian yang dipakai adalah pakaian yang indah. Indah di sini tidak harus mewah. Indah ini tidak harus baru. Indah di sini artinya indah dipandang. Maka pakaian tersebut bukan pakaian yang bau, lama tidak dicuci. Bukan pakaian yang kata orang Jawa ngepir karena tidak pernah diseterika. Dan pakaian yang rapi. Ini pakaian yang rapi. Kemudian kata orang ya matching atas bawahnya. Tidak kontras. Sehingga timbul menghasilkan pemandangan yang tidak sedap. Kemudian yang ketiga, tiba raihati. Sedap bau badannya. Sedap bau badannya. Dan untuk sedapnya bau badan tidak harus make up lengkap. Di antara kiat penting untuk sedapnya bau badan adalah rajin mandi. Jangan jadi istri yang males mandi. Sehingga bau keringatnya karena sudah seharian tidak mandi. Pagi tidak mandi. Sore juga tidak mandi. Maka malam bau keringatnya luar biasa. Namun rajin mandi. Kalau dalam adat kebiasaan kita ya mandi pagi, mandi sore itu satu hal yang tidak terlupa. Sehingga kondisi badan minimal, wanginya wangi, sabun wangi. Jika tidak dan belum berkesempatan untuk memakai wangian yang lain. Kemudian yang keempat, Tolakotal wajahi. Wajahnya wajah yang ceria. Wajah penuh senyum. Jadi antara senyum manis yang perlu sentantiasa disiapkan oleh istri adalah ketika suaminya datang masuk ke rumah menyambut suami. Demikian juga senyum manis ketika mengantarkan kepergian suami. Jangan ketika suami pulang masih asik dengan jajetnya. Tidak ada sambutan, tidak ada rasa gembira dengan kedatangan suami. Kemudian suami pergi berangkat kerja atau yang lainnya suami dibegali dengan wajah cemberut. Sehingga pergilah suami dalam keadaan mengenang wajah cemberut istrinya di rumah. Kemudian yang kelima, Husna Tawadud. Pinter mengambil hati suami. Pinter, pandai mengambil hati suami. Tawadud itu upaya untuk mendapatkan rasa cinta suami. Dekat-dekat suami. Kadang-kadang tiba-tiba cium suami. Atau nguda-nguda suami. Cubit-cubit manja. Tidak kemudian kering. Duduk berdua malah masing-masing sibuk dengan HP-nya masing-masing. Dan masing-masing senyum dengan HP-nya masing-masing. Tidak demikian. Namun, istri yang menyenangkan untuk dipandang adalah Husna Tawadud. Pintar mengambil hati suami. Tidak kemudian hanya pingin dijium, pingin dipeluk. Namun tidak pandai kemudian tidak mau mencium dan tidak mau memeluk suami. Namun, ketika kondisi dirasa tepat, ya mepet-mepet, deket-deket suami. Atau kemudian mencium suami atau meluk suami dan seterusnya. Kemudian yang keenam. Beliau katakan, menyenangkan jika dipandang itu mencakup makna yang keenam. Tama mal indibahi li kaum mizawji. Sempurna perhatiannya menyimak dan mendengar perkataan suami. Ketika suami cerita, tidak malah ditinggal wianan, ditinggal Facebookan. Namun, diperhatikan perkataan suami dengan baik dan seksama. Maka suami akan senang memandangi istri yang demikian. Kemudian yang ketujuh. Tama mal musyarokah. Sempurna dalam berinteraksi bersama perkataan suami. Ketika suami itu menceritakan hal yang mengembirakan, maka matanya ikut berbinar-binar gembira. Ketika suami cerita dengan nada sedih, maka dia pun merespon dengan sedih. Ketika suami menceritakan sesuatu yang menarik atau kemudian suami menilai itu menarik, maka istri pun terlihat tertarik, terlihat penasaran. Jika suami bikin kalimat, yang bikin kalimat-kalimat yang memancing penasaran, maka istri pun terlihat penasaran. Misalnya dia katakan, siang ini masih lihat sesuatu yang sangat menarik. Dan diem. Jangan di respon dengan diem. Namun, ada apa mas? Kemudian suami pulang pengajian dan mengatakan, malam ini hari ini saya dapat ilmu yang baru loh dik. Jangan cuma diem saja. Tidak ada musyarokah, tidak ada kebersamaan. Ini kalimat pancingan dari suami, dia ingin melihat dan mengetahui apakah istrinya itu membersamainya dengan ceritanya atau dengan jangan sampai menunggu suami. Komentar, ingin tahu tidak ilmu baru yang mas dapatkan hari ini. Jangan sampai ditanya demikian. Jangan sampai menunggu suami bertanya demikian. Namun, musyarokah fi hadisihi. Musyarokah lahu fi hadisihi. Namun, ada membersamai suami dalam ceritanya. Ketika suami membawakan kalimat-kalimat yang ingin agar istrinya penasaran, maka terlihat penasaran. Ilmu baru ya mas, apa itu ilmu baru? Ceritain dong. Gitu. Nah, kemudian kata beliau yang lainnya selanjutnya adalah khifatul muda'abah. Dia punya candaan-candaan yang ringan. Candaan-candaan yang ringan. Atau ringan untuk bercanda. Mudah untuk diajak bercanda. Atau suka ngajak bercanda. Ini bagian dari kata penulis, ini bagian dari menyenangkan jika dipandang. Dan hal-hal ini, hal-hal ini di samping ini menjadi kebutuhan suami dari istrinya perlu diingat dan diperhatikan oleh para suami. Sikap yang sama ini ini juga menjadi kebutuhan istri dari suami. Maka suami yang baik itu tentu Hasan al-Mandar. Tampilannya, tampilannya yang menarik. Rambutnya disisir, panjang ya dicukur, jangan rambutnya itu mengerikan, kumisnya dirapikan, pakaian, pakaian yang enak dipandang. Demikian juga, pakaian yang enak untuk dipandang. Ini sama, semestinya suami juga memilih hal ini ketika dekati istrinya dengan pakaian yang enak dipandang. demikian juga tibata raihah. Dengan bau yang wangi, sebagaimana istri itu bau wangi itu minimal rajin mandi, ya suami juga demikian. Minimal rajin mandi. Suami jangan hanya menuntut istrinya harus demikian dan demikian sebagaimana yang tertulis di buku ini, namun suami tidak mau melakukannya. Ingat perkataan Ibnu Abbas, Rasulullah Ta'ala Anhumah, aku ingin berdandan untuk istriku sebagaimana aku ingin istriku berdandan untukku. Ini kaedahnya. Ini kaedah interaksi interaksi antara suami istri. Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka dan ingin istriku berdandan untukku. Berdandan di sini artinya memperhatikan tampilan lahiriya. Tampilan lahiriya yang mencakup rambut yang rapi, bersisir, jenggot yang rapi, kumis yang rapi, dan seterusnya. Demikian juga sama suami yang baik juga suka senyum manis dengan istrinya. Dan suami yang baik juga mengimbangi istrinya dalam masalah khusnatawadud. Perupaya untuk mengambil hati istri. Suami jangan hanya nonton istrinya supaya mengambil hati suami, namun suami dingin-dingin saja. Tidak ada keinginan kuat untuk mengambil hati istri. Maka boleh jadi kadang-kadang meluk istri dari belakang, kadang-kadang kemudian mepet-mepet istri, deket-deket istri. Ketika sikon-sikon yang memungkinkan untuk itu keluar berdua dengan istri untuk beli makan atau beli sayur dan yang lainnya. Demikian juga semestinya suami itu tamamul intibah likalami zawuj. Suami yang baik itu juga sempurna memperhatikan perkataan dan cerita istrinya. Ketika istrinya cerita asik, maka didengarkan dan disimak. Ketika ceritanya itu, cerita yang menunjukkan gembira, maka suami pun menampakkan gembira. Ketika sedih, juga menampakkan sedih. Ketika dia bikin kalimat yang bikin penasaran, maka ada respon menunjukkan kalau ikut penasaran. Jangan istrinya cerita tentang keadaan rumah, tentang anak-anak, kemudian hanya ditinggal oleh suami, wianan, Facebookan, megang HP, tidak peduli dengan cuma ya, ya, tapi ya, ya-nya itu dalam keadaan tidak mengerti apa yang diomongkan oleh istrinya. Demikian juga ada tamamul musyarokah, ada kemudian aktif berperan serta bersama perkataan istri. Ketika kalimatnya kalimat sedih ikut sedih, kalimatnya kalimat gembira ikut gembira, kalimatnya, kalimat bikin penasaran. Ya, penasaran. Masa ada kejadian menarik loh, tadi di rumah, anak-anak. Maka, dengan penuh penasaran, suami merespon. Tidak ada apa, Dek? Tidak ada apa, Bu? Tidak, kemudian datar saja, cuma diem saja. Nyimak, sepertinya nyimak, namun ternyata tidak memberikan respon. Berikan respon. Kemudian, ringan untuk bikin kuyonan-kuyonan, tidak cuma kaku, sehingga duduk berdua, cuma duduk berdua. Tidak ada kemudian, guyonan-guyonan, main-main yang terjadi di antara keduanya. Nah, ini semua. Delapan poin, ini pun masih titik tiga dan lain-lain. Ini adalah di antara bentuk, menyenangkan pasangan ketika dipandang. Yang ini semestinya bukan hanya diberikan oleh seorang istri kepada suami, namun juga sebaliknya diberikan oleh suami kepada istrinya. Jika masing-masing suami dan istri memberikan tujuh atau delapan poin ini, delapan poin ini, InsyaAllah, kehidupan rumah tangga adalah kehidupan rumah tangga yang bahagia, penuh dengan harmonis, penuh dengan kedekatan, kedekatan fisik, dan kedekatan hati. Tidak sebagaimana keadaan banyak istri di zaman ini yang mereka tidak perhatian bihadal hadisi dengan hadis ini, yaitu menyenangkan suami jika suami memandang. Kita tidak bersifat dengan sifat ini. Ketika suami pulang, dari kerja, menemui istrinya, dan jumpai istrinya dalam keadaan syari ahlasiha, wa abysha' suariha, suar artinya penampilan, abysha' yang paling jelek. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hiles, jama' dari ahlas, bentuk jama' dari hil' isto, tikar atau karpet yang dihemparkan di dalam rumah maka ketika masuk rumah dia jumpai karpet atau tikar itu jelek kotor dan dalam atau mungkin ahlas di sini bisa diartikan pakaian kalau mau ke istri hanya lebih cenderung ke istri sehingga ahlas mungkin maknanya pakaian namun asalnya maknanya adalah karpet atau tikar dan performance penampilan yang paling jelek bau badannya baudat yang tidak sedap suami seharian keluar kerja pulang-pulang seharian istri belum mandi akhirnya maka suami tidaklah tidaklah menjumpai kecuali ke sebuah kenisayaan untuk menjauh dari istrinya dan berpaling dari istrinya akhirnya ketika istri tidak memperhatikan 8 poin di atas maka yang terjadi maka suami ini kot boleh jadi mencari gairaha yang lain boleh jadi dengan cara yang halal yaitu nikah yang syari atau bihormatin atau mencari wanita yang lainnya yang bisa menyejukkan matanya dan hatinya dengan cara-cara yang haram maka hadis ini menyenangkan jika dipandang dengan detail rinciannya ada 8 rincian yang disampaikan dan masih ditutup dan lain-lain itu satu hal yang perlu diperhatikan oleh istri untuk supaya suaminya itu awet dengan dirinya dan senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan bersamanya dan kami sampaikan kepada para suami semestinya 8 hal ini juga ada timbal balik yang semisal dari para suami dalam masalah hal ini faya nisa al muslimin para wanita muslimah petakwalah kalian kepada Allah tentang diri kalian dan tentang suami kalian dan janganlah kalian menjadi sebab fitnatihim rusaknya suami dengan mencari yang lainnya dengan cara yang haram karena tidak mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan pada istrinya yang sah dan jangan termasuk mindawa yang menjadi faktor pendorong menyimpang menyimpangnya suami atau menjadi masteran sumber kesengsaraan suami wami mayurwana maka diantara hal yang diriwatkan tentang wasiat ayah kepada anak perempuannya ketika menikah adalah yang diriwatkan oleh Said bin Yazid pastinya Abul Aswad Adhu Ali seorang tabi'in beliau terkenal sebagai bapak ilmu nahwu Abul Aswad Adhu Ali beliau menikahkan anak perempuannya kemudian Al-Jariah itu gadis perempuan ini mendatangi ayahnya dan mengatakan ya Abah wahai ayah ini lam akun uhipu an ufarikoka sebenarnya aku tidak ingin meninggalkan muwai ayahku karena telah menjadi kenapa demikian karena telah menjadi karakter umumnya anak perempuan itu terkagum-kagum dengan ayahnya normalnya anak perempuan itu terkagum-kagum dengan ayahnya sendiri oleh karena itu sang gadis mengatakan amma id zawadstani fa'awusini ada pun karena engkau telah menikahkan aku maka beri aku wasiat maka ada dua wasiat yang pendek yang diberikan oleh bapak ilmu nahu ini Abul Aswad Adhu Ali kepada puterinya yang tidak beliau lepas untuk berumah tangga maka boleh sampaikan dua wasiat yang luar biasa wasiat yang pertama Qal Abul Aswad Adhu Ali mengatakan ingkau tidak akan mendapatkan apa yang ada pada diri suamimu kecuali dengan cara yang lembut atau cara yang cerdas kemudian yang kedua dan ketahilah bahasanya parfum yang paling wangi itu adalah air artinya jadilah engkau seorang istri yang hobi mandi jangan jadi istri yang males mandi seharian tidak mandi bau keringat luar biasa atau bahkan malah nekat dua hari tidak mandi apa ketika ditanya suami kenapa tidak mandi males mandi dingin nah ini sekedar males mandi bukan karena sakit bukan karena faktor-faktor tertentu karena sekedar males mandi maka istri soliha istri yang ingin kemudian bersifat dengan sifat wanita soliha menyenangkan jika dipandang tidak boleh males mandi karena kita tinggal di daerah tropis kemudian banyak keringat maka penuhi aturan main dalam budaya masyarakat kita mandi dua hari sekali pagi dan sore sehingga siang ketika suami mau tidur siang dekat-dekat dengan istri maka tidak begitu minimal tidak begitu tidak begitu bau bau keringat yang tidak mengharumkan ketika bau keringat yang tidak nyaman ketika tidak berkesempatan untuk pakai parfum ini dan itu ketika menjelang marib sudah mandi maka ketika malam hari suami mau dekat-dekat maka dekat-dekat dalam keadaan tidak mencium bau yang tidak sedap minimal kalau tidak tercium bau wangi minimal tidak ada bau yang tidak sedap yang muncul dari badan istri maka parfum yang paling penting itu adalah air tidaknya wanita wanita yang saliha itu rajin mandi untuk menghilangkan buku keringatnya dan menghilangkan bau tidak sedap dari badannya kemudian pesan yang pertama beliau sampaikan kau tidak akan mendapatkan apa yang ada pada diri suamimu kecuali dengan cara yang lembut atau bisa diterjemahkan dengan cara yang cerdas maka beliau berpesan kepada kepada putrinya jika engkau ingin mendapatkan cinta suami jika engkau ingin mendapatkan perhatian dengan suami maka atau kemudian ingin mendapatkan pemberian dan hadiah dari suami karena itu sesuatu yang tidak wajib atas suami suami tidak wajib membelikan kalong membelikan gelang tidak wajib suami tidak punya kewajiban secara agama karena itu bukan bagian dari nafkah suami tidak wajib membelikan hp membelikan emak membelikan pulsa data dan yang lainnya itu bukan bagian dari kewajiban nafkah nah untuk untuk mendapatkan hal-hal semacam ini maka beliau maka beliau sampaikan satu satu nasihat kata kunci belutfi belutfi dengan cara yang lembut atau dengan cara yang cerdas maka dengan cara yang lembut dengan cara yang lembut maka ya mintanya baik-baik atau kemudian ketika ingin malah minta sesuatu yang agak bernilai maka berikan layanan yang sangat memuaskan bagi suami berikan layanan biologis yang memuaskan untuk suami setelah itu setelah suami terpuaskan senang hatinya gembira dirinya kemudian barulah kemudian mengajukan proposal mas saya pengen beli kalung tolong belikan karena suami dalam keadaan gembira senang sangat rida dengan istrinya maka respon yang akan dijawab adalah iya siap dan itu yang diharapkan oleh oleh seorang istri maka belutfi maka jika ingin mendapatkan sesuatu dari apa yang dimiliki oleh suami sesuatu yang dimiliki oleh suami maka lakukanlah dengan cara yang lembut cara yang cerdas ada kisah yang menarik dari salah satu ulama' hadis ada seorang ulama' hadis namanya Abdurrazzak As-Sana'ani beliau penulis kitab Musonab Abdurrazzak ulama' besar dari negeri Yaman di zamannya beliau guru dari Imam Ahmad dan yang lainnya Abdurrazzak As-Sana'ani ini pernah jengkel sama muridnya sehingga akhirnya beliau katakan sudah pengajian off pengajian off karena jengkelnya karena satu dan lain hal beliau jengkel marah sama murid-muridnya maka beliau offkan pengajian akhirnya aduh ini gimana mereka berumbuk ini gimana supaya kita bisa tetap mengaji gimana supaya guru tidak terus menerus marah jengkel sehingga kajian bisa lanjut lagi maka pertama kali mereka minta bantuan tetangga tetangganya Abdurrazzak As-Sana'ani minta supaya ngomong supaya kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya minta syafaat maka si tetangga itu pun mudah berusaha untuk ngomong melakukan negosiasi mewakili murid-muridnya ini melakukan negosiasi kepada Abdurrazzak hasilnya mentok dia tidak mau tetap libu sampai batas waktu yang tidak ditentukan akhirnya salah satu dari mereka punya ide yang cemerlang kita minta syafaat kita yang minta untuk negosiasi itu adalah lewat istri beliau lewat istri beliau maka sehingga ceritanya punya akses untuk menyampaikan kepada istri dari Abdurrazzak As-Sana'ani dan akhirnya istrinya pun menyanggupi nanti saya negosiasi ke suami maka akhirnya setelah dinegurkan oleh istri Alhamdulillah beliau marahnya redah dan pengajian kembali dibuka kemudian ada yang ada yang penasaran bertanya ini kenapa kemudian nego lewat tetangganya tidak mempan nego lewat istri kok langsung untuk cerah maka Abdurrazzak As-Sana'ani rahimahullah ta'ala mengatakan ketika ditanya tentang hal ini beliau katakan tidaklah sama orang yang melakukan orang yang melakukan negosiasi syafiq tidaklah sama syafiq orang yang melakukan negosiasi yang dia datang dalam keadaan berpakaian dengan syafiq orang yang melakukan negosiasi yang dia datang dalam keadaan telanjang maka tidak sama itu jawaban beliau maksudnya apa jadi ketika istrinya Abdurrazzak As-Sana'ani ini mengiakan permintaan murid-murid suaminya maka cara negosiasi yang dia lakukan adalah si istri ini memberikan servis biologis yang luar biasa pada suaminya setelah suaminya rito senang karena di servis luar biasa setelah itu barulah kemudian istrinya ini datang barulah istrinya ngomong saya punya satu permintaan ya mas ya bahasa bebas kalau bahasa kita tolong dituruti oh siap apa yang tidak tidak saya iakan jika untuk dirimu nah ternyata ini saya minta agar pengajian itu kembali dibuka kasihan itu sudah libur berupa apa hari padahal biasanya ngaji tiap hari tolong di kembali dibuka lagi dalam keadaan suaminya rito dan dikasih mukodimah saya pengen saya pengen mengajukan satu hal tolong dituruti suaminya pun telah janji ya siap apa yang tidak di iakan dan dituruti untuk dirimu terus setelah itu menyampaikan apa yang diinginkan akhirnya pengajian pun kembali dibuka ini ini namanya praktek dari pesan bapak ilmunahu abul aswad adu'ali inna kalan tanali ma'indahu ilal bilubfi kau tidaklah bisa mendapatkan apa yang ada pada diri suamimu kecuali dengan cara yang lembu dan cara yang cerdas tentu cara cara cerdas ala wanita gitu ya demikian kurang lebih yang kita bahas kita kasih sempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin baik satt ada pertanyaan satt apa hukum meminta istri untuk mengecat rambut dengan warna-warna yang terang seperti pirang atau merah muda dengan tujuan menyenangkan suami jika rambut istri itu rambut hitam maka rambut hitam itu rambut yang indah dan itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan rambut hitam kemudian dicat jadi pirang dan yang lainnya adalah bentuk kufur nikmat maka tidak semestinya suami meminta istrinya untuk melakukan hal yang terkolong kufur nikmat bahkan yang dia tidaknya dia minta istrinya untuk mencukur nikmat Allah subhanahu wa ta'ala lain hanya jika istrinya itu sudah kondisi agak berubahan kemudian suami minta kepada istrinya kalau dicat kalau mau dikasih warna warna yang menarik lah pirang ke atau apa gitu kalau itu tidak apa-apa insyaallah ta'ala baik usad yang berikutnya di saat orang tua sakit apakah seorang istri boleh izin suami untuk tidak menemaninya boleh saja izin kepada suami dan minta izin kepada suami untuk berbakti kepada orang tua yang sedang dalam kondisi sakit kalau mengajukan permintaan boleh-boleh saja dan suami yang baik semestinya tidak menghalangi dan melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya dalam kondisi-kondisi khusus semacam ini demikian subhanakallahumma wabihamdika asyadallah ilaha ila anta astaghfirullah wabihamdika tidak biasanya kok dikit pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi global semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa salurkan donasi anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara promo harga investor islami grand fillet harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking sebelum kehabisan yang paham investasi pasti gak bakal mau ketinggalan ayo diborong untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua TV yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit Telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niaga Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab Raudiolohu Anhu berkata pelajarilah bahasa Arab